Seorang ustadz di Lampung Tengah membagikan video kalah dirinya menghadapi aksi begal di jalan. Namun, belakangan video yang ia unggah di channel Youtube tersebut adalah sebuah konten belaka. Sosok ustadz tersebut kini meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dikutip dari kompals.com, ustadz bernama Naksin, 30 tahun warga Bandar Jaya, Lampung Tengah ini, telah dipanggil penyedik Subdirektorat 3 Direktorat Kriminal Umum Dit Krimumpolda Lampung untuk mengklarifikasi video tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktor Dit Krimumpolda Lampung AKBP Reynol Hutagalung. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa video tersebut adalah rekaya sasang ustadz untuk kepentingan pribadi. Terkait hal ini, ustadz Naksin sendiri telah meminta maaf. Ia mengaku bahwa konten begal tersebut dia buat sebagai edukasi dan juga hiburan. Naksin pun meminta maaf pada seluruh warga Lampung yang dihebohkan dengan videonya tersebut. Video pembegalan yang dibagikan oleh sang oknum ustadz tersebut sebelumnya diunggah ke channel Youtube miliknya. Video yang diunggah 13 Oktober lalu itu telah ditonton lebih dari 200 ribu kali. Dalam video, sang ustadz mengatakan bahwa ia sedang menumpang mobil dan tiba-tiba diadang sekelompok orang dengan penutup mata. Komplotan tersebut lalu meminta uang dan barang milik Naksin secara paksa. Pada video tersebut juga dipertontonkan perkelahian antara Naksin dengan komplotan begal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!